Pak Indonesia, malam saudara badan, pengawas pemilu memutuskan Presiden Prabowo Subianto tidak melanggar aturan kampanye terkait pernyataan dukungannya kepada pasangan calon Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi Casyasin. Bawaslu sebut pernyataan dukungan Prabowo itu dilakukan di hari libur, sehingga tidak ada unsur pelanggaran. Bawaslu menyebut secara hukum Presiden boleh berkampanye, memang terdapat aturan bahwa pejabat negara yang berkampanye harus cuti, namun itu tidak berlaku karena pembuatan video dukungan Prabowo terhadap Lutfi Casyasin dilakukan di hari libur. Bawaslu menyimpulkan, satu, video yang diunggah oleh akun Instagram etahmadlufi official memiliki kemuatan kampanye pemilihan. Dua, pengunggahan video dilakukan 9 November atau pada masa rentang januari kampanye pemilihan melalui media sosial, yaitu 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, sehingga berdasarkan waktu tidak melanggar ketentuan peraturan penawanan. Secara hukum, tiga, secara hukum Presiden dapat ikut dalam kampanye pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Juntuh, Kutusan Mahkamah Konstitusi No. 52 Garis Miring PUU 22 Garis Miring 2024 dan PP 32 Tahun 2018, namun ketentuan mengenai cuti kampanye yang menjadi syarat untuk ikut setelah kampanye tidak berlaku pada pembuatan, karena pembuatan video dilakukan pada hari minggu, 3 November 2024 atau pada hari libur. Sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan. Terima kasih.